Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini salah satu cara bagaimana Menggambar pemandangan Atau landscape Untuk ekskul sini rupa Nah ini adalah salah satu cara Trik bagaimana anak-anak Untuk menggambar landscape Biasanya suka bingung Bagaimana mencari idenya Kali ini saya akan Memberikan tips Yang sederhana bagaimana Menggambar landscape sesuai dengan Pemahaman perspektif anak-anak Kita membuat Apa namanya Gambar dari garis-garis saja Ya jadi Gak usah takut-takut Bapak Ibu atau adik-adik sekalian Garis saja sesukanya Begini ya Bebas saja Mungkin ada yang tanya Harus lurus gak Kak Zul Apa namanya Gambarnya Enggak Bebas saja Bisa lurus Gak apa-apa Enggak lurus Juga lebih keren Lebih keren lagi Gitu ya Oke lanjut Lagi Misalnya tidak lurus Gitu ya Si lagi sini Misalnya Oh enggak lurus Begini boleh Gitu ya Terus kemudian Kita tambahkan Misalnya Oke ini ada Ini anggap Ini persawahan Ini Kak Zul tebalkan ya Terus kemudian Kasih semak-semaknya Oke Bebas saja ini Ini bebas saja Itu mau segini boleh Mau banyak boleh Mau begini juga boleh Gitu ya Nah ini Latihan Anak-anak untuk Terbiasa Menggaris Menarik garis Dengan berani Salah satu masalah Dalam menggambar Itu adalah Sebetulnya Kita sudah sering tertanam Menggambar Takut Takut salah Takut jelek Dan segala macam Sementara dalam dunia sinurupa Tidak seperti itu Jadi tarik saja Misalnya disini Kasih tarik garis lagi Tarik saja Bebas Terus yang bawah ini Misalnya kita mau kasih jalan Kasih Gitu ya Suka-suka saja Ada marka jalannya Silahkan Gitu ya Lalu Oh disana Kasih rumah Kotak-kotak saja Nah Ada rumah lagi Kasih kotak Atapnya Tinggal Kasih kotak lagi Nanti bagian atasnya Yang ini Tarik lagi Rumahnya ada tingkatnya Misalnya Tambahin Gitu Ya Kemudian yang bagian sana lagi Oh iya Ada Pohonnya Kasih Tarik garis ini saja Gitu ya Dua boleh Lalu kemudian kasih Lingkaran atau bentuk Tidak beraturan boleh Tarik garis Kasih cabangnya Semampu anak-anak Ya Lalu kasih pohon lagi Silahkan Gini Kasih Gini boleh Oh ada Motifnya Ada buahnya Kasih Ya Gitu juga Dengan yang ini Jadi Anak-anak berarti Untuk berimajinasi Ini dengan pemahaman Perspektif anak-anak Yang tampak Sudut pandang Mata burung Gitu ya Dari atas Kemudian ini Persawahan Tinggal tarik aja Mau setap-setap Mau miring Mau lurus Bebas saja Mau begini-begini Boleh Kalau bagi lagi Petak sawahnya Kesini Nah Seperti itu Kasih lagi Ada Pohonannya Gini Ya Semak-semaknya Terus sampai sini Boleh Gitu ya Nah Yang ini Sawah-sawah Misalnya Kasih titik-titik aja Juga boleh Ya Sawahnya Setelah habis dipanen nih Misalnya habis dipotong Jadi Misalnya titik Seperti itu Yang sini Kasih deretan sawahnya Tarik kesana Boleh Pokoknya serba boleh deh ya Jadi gak ada yang dilarang Anak-anak Menggambar dengan Senang Sesuai dengan kemampuannya Gitu ya Tarik lagi Seperti itu Untuk Bapak-Ibu Memberikan support Mohon untuk tidak Misalnya Meng Apa namanya Menjas Gitu ya Kok gambarnya seperti ini Kok gini Atau jangan Biarkan saja Anak-anak menggambar Sesuka hatinya Apa yang dia inginkan Gitu ya Lalu tarik lagi garis Atas Boleh tarik lagi garis Bebas aja Suka-suka Tarik lagi gini Juga boleh Gitu ya Mau Begini lagi Kayak gitu juga boleh Silahkan aja Ya Lalu kemudian Kita akan belajar disini Sebetulnya berimajinasi Dari garis yang ini Terus bisa kita tambahkan lagi Gitu ya Yang atas Disini Mau dikasih Garis-garis gini Juga boleh Ya Jadi anak-anak sambil latihan Berani untuk menggaris Gak usah takut-takut Yang sini lagi Ada persawahannya Tarik garis lagi Boleh Sampai disini Ya Lanjut lagi kesana Yang sini Sawahnya Dibagi lagi Seperti ini Seperti itu Bagi-bagi aja Bagi-bagi aja Gitu ya Bagi-bagi lagi Bebas aja Bagi-baginya Ya Gak usah Pakai perhitungan Nanti ini Nanti itu Gak usah Begitu aja Oh ini yang ini Tarik lagi kesini Yang ini Sia jadi jalannya lagi Untuk nyambung Dari sini kesana Silahkan Ya Kasih lagi sini Ada rumahnya Disana Kejauhan Ada atapnya Kasih rumah lagi Kotak Ada yang bertingkat Boleh Ada rumahnya Yang pakai Miring begini Silahkan Kasih lagi Tambah Kasih lagi Rumahnya Kotak-kotak aja Ya Yang atas Misalnya udah selesai Mau Di atas ada Bagian atasnya Ada Pohon-pohon Untuk hutan Ya Pohon-pohon bagian belakang Boleh Bikin begini aja Tarik lagi Boleh Jadi kita Belajar menarik Garis kiri kanan aja Ya Garis kiri kanan Membuat Landscape Semampu Anak-anak Nah ini udah Selesai Jadi Kita lihat Ya Jadi landscape Seperti itu Nah nanti Bapak-Ibu Ajak Putra-putrinya Untuk kemudian Latihan Menggaris lagi Dengan Memberi Detail Di Gambarnya Caranya Seperti ini Sebentar Saya Pakai Penang Pakai Apapun aja Penangnya Nah Disini Ini yang pohon ini Misalnya Untuk kasih Daun-daun Boleh Kemudian Nanti Dikasih Cabang Ya Atau Motif Pohon Boleh dengan Begini Puter-puter Aja Ya Seperti benang pusut Jadi untuk Efek Gambar Daunnya Terputar Aja Begitu Nah Seperti ini Yang ini juga Begitu Putar-putar Boleh Garis-garis Titik-titik Di garis Acak-acak Juga boleh Nah Yang ini Garis-garis Segini Untuk Batangnya Juga boleh Ya Pokoknya Lakukan saja Dengan Suka Cita Gembira Senang Jadi Anak-anak Juga Berani Seperti itu Oke Saya lanjutkan lagi Untuk tadi Yang Pohon Jadi Garis aja Putar-putar Terputar Seperti benang Pusut Jadi Membuat Motif Pohonnya Batangnya Diputar-putar Lagi juga boleh Atau Digaris-garis Juga boleh Ya Nah ini Untuk Latihan Anak-anak Melatih Kemampuan Garisnya Biar Semakin Luas Dan Berani Nah Kemudian Yang Bidang Ini Yang Kita Anggap Ini Bisa Jadi Sawah Atau Mampangan Bola Berimajinasi Kasih Tiang Gawangnya Kasih Satu lagi Tiang Gawangnya Lagi Disini Boleh Ya Bebas Bebas Aja Kemudian Yang Atap Rumahnya Juga Gitu Hatihan Menarik Garisnya Untuk Bikin Gentengnya Yang Ini Kasih Pintunya Garis Kotak Kotak Seperti Ini Yang Ini Tarik Garis Garis Saja Lagi Untuk Genteng Pula Juga Dengan Yang Ini Jadi Lakukan Dengan Gembira Bersama Bareng Bareng Juga Dengan Adiknya Di rumah Juga Boleh Nah Yang Ini Kasih Titik-titik Untuk Tanah Sawah Pohon Gitu Ya Yang Disini Untuk Yang Disini Boleh Kemudian Tarik Garis Nya Horizontal Ya Tarik Aja Nah Gini Tarik Aja Suka Hati Mau Berapa Dapatnya Ya Gak Usah Pake Di Perhitungkan Kalau Mau Ada Pohon Ananya Anak Anak Diajak Coba Melatih Detil Bisa Tidak Gitu Misalnya Kasih Rumput Tanu Gini Ya Ajarkan Kalau Enggak Bisa Enggak Apa Tarik Garis Saja Yang Atas Sawah Yang Sini Boleh Dengan Cara Tarik Kebawah Bebas Saja Mau Begini Mau Kesana Ya Miring Miring Bebas Yang Yang Sini Boleh Selang Seling Kesini Ya Biar Belajar Apa Ini Belajar Kemudian Untuk Bervariasi Ya Jadi Sawah Yang Seatas Garis Ke Apa Horizontal Yang Ini Vertikal Seperti itu Nah Yang Ini Yang 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 Boleh Boleh Disini Ini Kita Udah Mulai Berimajinasi Kalau Ini Jalan Jalan Mau Nyambung Yang Ini Jalannya Siti Ya Lalu Yang Disini Jalannya Mau Nyambung Lagi Boleh Kesini Nah Liatin Ya Jadi Gambarnya Liat Jalan Tuh Atas Ya Atas Mau ada Jalannya Lagi Nyambungnya Dimana Disini 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 Boleh Enggak Juga Juga Enggak Apa-apa Ya Seperti itu Oke Kemudian Lanjut Lagi Untuk Latihan Yang Lainnya Untuk Lahan Yang Lainnya Juga Gitu Ya Disini Lahan Sawahnya Garis Kesini Ini Latihan Menggaris Aja Anak Ya Mungkin Nggak Apa-apa Anak Nggak Bisa Lurus Nggak Apa-apa Menceng Menceng Begini Begitu Nggak Bersamaan Nggak Sejajat Nggak Apa-apa Ya Namanya Proses Belajar Pasti Akan Mengalami Seperti Ini Nanti Lama-lama Kalau Ada Anak Sudah Terbiasa Dan Suka Melakukan Dia Akan Punya Kualitas Garis Yang Nanti Lebih Baik Sini Tarik Lagi Kesana Atau Ada Boleh Di Kotak Silahkan Wah Kalau Mau Kotak Kotak Anak Anaknya Sudah Mulai Semangat Mau Menambahkan Berimajinasi Lebih Baik Tandanya Sudah Terpicu Dia Untuk Melakukan Garisnya Lebih Lanjut Yang Ini Kazuh Mau Di Usar Usar Aja Silahkan Juga Seperti Benang Kusut Sambil Nyanyi Bercerita Bergembira Disetelin Lagu Di rumah Dengan Ayahnya Ibunya Ambil Atau Dengan Adiknya Yang Ini Juga Misalnya Mampu Silahkan Gak Mampu Capek Sampai Sini Gak 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 Gitu Enak Biasanya Suka Begitu Dia Belum Bisa Kemampuan Ketahanan Yang Cukup Panjang Jadi Lakukan Aja Secara Gembira Kalau Dia Sudah Bosen Berhenti Nanti Saat Dia Suka Dilanjutkan Lagi Atau Mungkin Dia Mau Gambar Yang Baru Sini Saya Hanya Memberikan Tadi Ini Adalah Latihan Menggambar Landscape Sambil Melatih Kemampuan Garis Yang Ini Kasih Garis Gini Gini Boleh Makin Bervariasi Makin Baik Ya Makin Baik Makin Bervariasi Jadi Anak Anak Punya Pengalaman Secara Motorik Motorik Halus Dia Belajar Untuk Membentuk Kemampuan Motorik Motorik Halus Yang Bermacam Macam Kasih Bulat Bulat Juga Boleh Ya Juga Boleh Silahkan Ini Genteng Genteng Rumah Haris Lagi Kesana Silahkan Rumah Yang Di atas Tingkat Ada Jendelanya Mau Berapa Juga Boleh Ini Kasih Pintunya Ini Yang Rumah Disini Juga Tarik Untuk Genteng Misalnya Genteng Mau Miring Kesini Silahkan Juga Ya Di rumah Misalnya Yang ini Jendelanya Kecil Boleh Juga Kita Tidak Usah Misalnya Kok Jendelanya Harus Gede Kok Kecil Kok Gak Gini Gak Usah Biarin Aja Anak Anak Lakukan Dengan Lagi-lagi Kata Kuncinya Dengan Fun Ganteng Gira Yang ini Semak Semak Anak Bisa Lakukan Yang Lain Boleh Di Garis-garis Gini Dengan Beda-beda Begini Semakin Baik Karena Anak Anak Seperti Tadi Saya Bilang Punya Kemampuan Motorik Melatih Berbagai Macam Ya Siri Kiri Kanan Samping Silahkan Aja Ini Latihan Kemampuan Menarik Garis Cara Berani Jadi Ini Sebetulnya Membuat Tekstur Membuat Motif Motif Dalam Lukisannya Seperti itu Nah Ya Seperti ini Bercerita Kalau Dia Misalnya Mau Gambar Orang Atau Misalnya Dia Tidak Mau Gambar Orang Tidak 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 Seben Dekat Lihat Seperti ini Ya Jadi Sambil Bergembira Okey Nah Seperti itu Ya Bapak Ibu Sekalian jadi dilatih anak-anaknya di rumah untuk melakukan ini kenapa saya buatkan video semacam ini karena saya sangat yakin eskul di sekolah yang hanya satu jam itu sebenarnya saya manfaatkan untuk kegiatan yang lebih fun ngasih bimbingan langsung kalau dia misalnya pakai bawa cat air atau speedor atau apapun jadi lebih kepada konsultasi langsung disini diharapkan menjadi latihan untuk dilatih di rumah nah eskul sini rupa ini adalah sebuah mata ketampilan, mata pelajaran ketampilan yang ini gak bisa cuma difahami jadi anak-anak harus berlatih di rumah makanya saya buatkan ini ini bagi acuan untuk bapak ibu bagaimana anak-anak berlatih di rumah nanti bersama-sama gitu ya nah satu hal lagi yang penting untuk mensupport kegembiraan anak-anak sebagai apresiasi juga lakukan apa yang sudah putra-putrinya buat karyanya kalau bisa kemudian dipajang di rumah apakah di kamarnya apakah di ruang keluarga ditempel ya jadi kan diberikan penghargaan bahwa dia telah berkarya inilah karyanya jadi bisa diapresiasi sama kakak-kakaknya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati